Kode Miss Hilges dinaturalisasi, bakal jadi pemain termahal sepanjang sejarah Timnas Indonesia. Muncul sebuah kode yang menandakan bahwa Miss Hilges akan menjadi salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Dengan nilai pasar mencapai 104,29 miliar, Miss Hilges menjadi pemain termahal di Timnas Indonesia jika telah resmi dinaturalisasi. Kini, pemain termahal masih disematkan kepada pemain abroad yang bermain di klub SC Hirenvin dengan nilai pasar 52,14 miliar rupiah, yakni Tom Haye. Miss Hilges merupakan pemain berdara Indonesia yang belum mau dinaturalisasi lantaran diizinkan orang tuannya. Bek tengah berusia 22 tahun itu kini tengah membela klub FC Twente di Liga Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024. Ia mendapat tawaran dari PSSI untuk bisa membela lambang Garuda di dada sejak 2021, namun ditolak. Kini Miss Hilges tengah jadi sorotan, pasalnya, tertulis, kita Garuda, dalam unggahan akun media sosial at Live After Football Official. Tak sedikit warganet yang menilai tulisan ini jadi pertanda Miss Hilges akan segera perkuat Timnas Indonesia. Dalam postingan terbarunya, akun at Live After Football Official memperlihatkan beberapa foto Miss Hilges dengan pakaian bebasnya. Tetapi, fokus netizen tak hanya tertuju terhadap foto Miss Hilges saja, netizen justru terfokus pada caption yang dituliskan akun at Live After Football Official. Terdapat hashtag kita Garuda dalam unggahan itu, tentu saja, tulisan ini lekat dengan Indonesia sehingga sejumlah pihak menduga ini jadi tanda Miss Hilges bakal segera memperkuat Timnas Indonesia. Miss Hilges memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya, darah itu mengalir dari sang ibunda yang berasal dari Manado. Pemain dengan postur 186 cm ini sudah bermain 22 kali bersama FC Twente musim ini, menarik menantikan kelanjutan nasib Miss Hilges. Akankah dia benar bakal segera memperkuat Timnas Indonesia, mengingat Timnas Tengah? Terima kasih telah menonton!